Para tentara Israel lengkap dengan senjata tempur menggeruduk studio televisi Al-Jazeera di Ramallah, Tepi Barat pada minggu 22 September 2024. Mereka memerintahkan agar studio TV milik Qatar tersebut ditutup selama 45 hari. Dalam video, tampak pasukan IDF berjalan menyusuri lorong dan memasuki studio. Israel melarang Al-Jazeera beroperasi sambil menuduh saluran TV itu membantu Hamas. Sementara, Al-Jazeera membantahnya dan menegaskan bahwa penindasan Israel yang terus-menerus terhadap kebebasan pers yang dipandang sebagai upaya menyembunyikan tindakan di jalur Gaza bertentangan dengan hukum internasional. Penyerbuan ini dilakukan ketika Israel menghadapi rentetan serangan roket Hispullah. Iran telah memamerkan rudal balistik baru bernama jihad dalam parade militer di Teheran. Rudal ini dipamerkan saat ketegangan di Timur Tengah terjadi. Rudal jihad berbahan bakar padat ini diklaim bisa menjangkau sejauh 997,7 km. Ada 21 rudal balistik yang dipamerkan dalam parade tersebut termasuk Syahid-136B yang memiliki jangkauan sekitar 4.023 km. Parade militer Iran digelar setelah serangan mematikan selama dua hari berturut-turut di Lebanon. Militer Israel juga telah mengumumkan fase baru perangnya dengan fokus melawan Hisbullah di Lebanon daripada Hamas di Gaza. Pada minggu 22 September dini hari, rentetan roket Hisbullah menghujani sejumlah wilayah Israel. Diketahui dalam serangan bom Pager, para anggota Hisbullah menjadi sasaran. Namun banyak warga sipil, termasuk anak-anak dan pekerja medis, juga terluka, cacat, dan terbunuh ketika Pager-Pager meledak. Gerakan perlawanan Hisbullah menargetkan fasilitas produksi senjata Rafale di Haifa sebagai respons atas ledakan Pager baru-baru ini di Lebanon. Hisbullah mengatakan mereka telah mengebom kompleks industri militer perusahaan Rafale dengan puluhan roket Fadi-1, Fadi-2, dan Kat Yusa. Sebelumnya, Pager dan Walkie-Talkie milik anggota Hisbullah meledak di seluruh Lebanon dan menewaskan 42 orang. Serangan teroris tersebut merupakan upaya bersama antara militer Israel dan badan mata-mata Musad. Perusahaan Rafale yang menjadi sasaran operasi Hisbullah adalah salah satu dari tiga produsen senjata terbesar Israel dan dimiliki oleh rezim tersebut. Perusahaan ini memproduksi sistem kendaraan lapis baja, sistem rudal Iron Dome David Sling, dan berbagai jenis rudal jelajah dan rudal berpemandu. Militer Israel telah mengebom sekitar 21 sekolah yang menampung ribuan pengungsi Palestina. Akibat serangan itu, 267 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka. Kelompok hak asasi manusia, Euromed Human Rights, menilai serangan itu sebagai kejahatan baru yang akan ditambahkan keserangkaian kejahatan perang Israel di jalur Gaza. Hamas mengatakan Israel telah melakukan pembantaian warga Palestina di bawah gedok Amerika Serikat. Organisasi itu mengkritik upaya Israel untuk membenarkan serangannya terhadap sekolah-sekolah dan tempat penampungan di Gaza. Sementara itu, Menteri Kesehatan Palestina, Majed Abu Ramadan, mengatakan lebih dari 990 petugas medis dan pekerja kesehatan telah tewas akibat serangan Israel. Ia mengecam kematian lima karyawan Kementerian Kesehatan di Gaza setelah serangan udara Israel terhadap fasilitas penyimpanan Kementerian di Rafah, Gaza Selatan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah alai Hameneh, mendesak negara-negara Islam di seluruh dunia untuk memutuskan hubungan ekonomi dengan Israel demi membela rakyat Palestina. Desakan itu disampaikan dalam pidatonya di Konferensi Persatuan Islam di Teheran. Hameneh menuduh Israel melakukan kejahatan dalam kampanye militernya. Menurut PBB, pengeboman dan operasi darat Israel telah menghancurkan sebagian besar gantong Palestina. Teheran telah berulang kali menuduh Israel berupaya melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Ketegangan yang telah berlangsung lama antara kedua negara tersebut memuncak pada April setelah pengeboman di Kompleks Kedotaan Besar Iran di Syria. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.